Hai guys, welcome back to my channel, Hathoris Nah guys, di video kali ini Aku mau kasih tau Buat temen-temen yang lagi mau urus visa LDR yang punya pasangan orang Eropa Bisa banget saksiin video ini Karena aku kemarin banyak banget dapet DM Di Instagram, terus banyak juga yang komen Pertanyaannya like, gimana tuh caranya pergi Pakai visa apa, terus syarat-syaratnya apa Nah karena dari situ aku akan terangin di video ini Jadi saksikan video ini Oke guys, langsung aja ya guys Aku bakalan terangin kemarin gimana ceritanya Aku mengurus visa LDR untuk ke Belanda Nah tapi mungkin untuk ke negara lain juga gak akan beda jauh Kalau kayak ke Perancis itu namanya Sweetheart visa atau Jerman atau lain-lain Sebenernya mirip-mirip ya Ini aku akan bacain Apa aja syarat untuk pergi ke Belanda Dengan menggunakan visa LDR Jadi nomor satu kamu harus punya sponsor Yaitu pasangan kamu harus orang sana Permanent resident disana Nah jadi nanti dokumen dari partner itu perlu fotocopy pasport Ada undangan dari Hemente atau pemerintahan sana Belanda Atau B-WISE namanya Kalau gak salah, sorry aku For bahasa Belandanya gak kurang bagus Terus ada surat dari kantor atau surat kontrak kerja rekening Aku sambil baca ya Surat kontrak kerja rekening bank 3 bulan terakhir Terus slip gaji 3 bulan terakhir Terus ada declaration COVID-19 Nanti biasanya dilampirkan di website-nya Kita tinggal download nanti isi Terus ada bukti kalau hubungan minimal 3 bulan Minimal ketemu 2 kali Jadi gak boleh kalau baru pacaran sebulan terus mau pergi Itu gak boleh Jadi minimum 3 bulan Sebelum pandemi Sebelum pandemi ingat tuh Jadi harus sekitar pacarannya harus udah lama lah Kayak minimal pandemi 2019 Jadi sebelum Desember-Desember 2019 Kamu sudah harus sejadian Jadi gak boleh kalau baru-baru ya Terus ada pernah ketemu Jadi ada bukti reservasi tiket, hotel Atau apa yang menunjukkan kalau kalian pernah bersama gitu Terus ada juga foto Jadi foto, chat nanti disertakan semua kemarin Aku tuh wah bisa kayak hampir setebal ini kali Kayak chat, foto, dan segala rupa Habis itu ada surat pernyataan dari partner Yang isinya juga menerangkan siapa yang mensponsori Jadi ya kurang lebih kayak Ya menerangkan aja kalau dia tuh mensponsori kita Untuk datang ke sana Udah sih itu dari partner Nah sekarang untuk yang dari kitanya Harus disiapin adalah Pasport asli yang sekarang dan sebelumnya Ada yang lama sama yang baru dibawa Terus seperti biasa Pas foto harus terbaru Ukuran 3,5 x 4,5 Standar Europe ya Seperti biasa Warna background putih Wajah di gloss up 65% Tidak kelihatan gigi Kemudian ada reservasi tiket Bukti kalau kamu sudah reserve tiket Untuk pergi ke sana Terus jangan lupa ada travel insurance Travel insurance untuk selama di sana Jadi misalkan kamu di sana 3 bulan Yaudah travel insurance nya selama 3 bulan juga Terus ada juga kamu harus menyertakan Surat sponsor dari kantor dalam bahasa Inggris Menyatakan kalau kamu kerja di sana Jadi kamu gak akan nyari kerja di sana Standar lah Dan terus fotokopi keuangan pribadi Selama 3 bulan terakhir Terus yang terakhir adalah fotokopi KTP KK dan akte lahir Yang ditranslate dalam bahasa Inggris Udah itu dari perseratannya lumayan banyak Tapi sebenarnya menurut aku Standar kalau kita urus visa Itu semua ya sama aja Cuman bedanya adalah menyertakan Bukti kalau kita memang sudah berhubungan Sama pasangan kita sudah lama Seperti aku bilang tadi chat Nah jadi kemarin Malah aku ngelampirin chat 3 tahun terakhir Biar saking yakinnya kalau kita pacaran Jadi karena katanya banyak orang yang Memalsukan kalau mereka punya pasangan Atau apa biar bisa pergi Nah itu menghindari itu Jadi mereka mau sebanyak-banyaknya Seotentik mungkin si chatnya Bahkan nanti waktu kita berangkat ke sana aja Itu dicek si chat-chat Foto dan lain Nah kalau aku kan kebetulan semua rapih Itu ada di Instagram Aku sama pasangan kuda 8 tahun Jadi foto dari jaman jebot tuh ada Aku lampirin semua tahun segini Tahun segini Tahun segini Gitu Nah itu tadi persaratan-persaratannya Oke yang terakhir Aku mau kasih tip Supaya bisa Dapet fisanya Tipsnya adalah Gampang Simple Tipsnya adalah Pakailah agen Kenapa? Karena di masa pandemi ini ribet Jadi karena Seperti kita tahu Kalau kita urus visa itu kan Lewat website VSF Global Misalnya ada VSF Belanda Kita bisa urus sendiri Sebenarnya gak ribet Tapi karena pandemi Dan PPKM Dalam darurat Nah waktu jaman aku urus itu Memang masih Aku lupa namanya apa PPKM juga gitu PSBB Masih jaman PSBB Kalau waktu aku urus ya Itu semua kantor tutup WFH kan Jadi si VSF ini tutup Nah jadi kita Akan sangat disulitkan Di masa pandemi ini Jadi lebih baik Memang harus pakai agent aja Karena Agent ini sudah tahu Mesti gimana Sudah kenal orang dalam Sudah 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 tahu Mesti ngapain lah Karena kalau kita urus sendiri Akan ribet Dan bertele-tele Karena gini Dalam proses pembuatan visa Kita kan pasti banyak Pertanyaan Ini itu kita telepon aja VSFnya aja Itu gak ada yang angkat guys Jadi Buat kalian yang ngerasa Ngecek Pasti Pasti akan menemukan Kesulitan untuk Ngurus lewat VSF So you better Call an agent Yang terpercaya Yang bisa urusin Nah aku punya Agent yang super bagus banget Dia urusin Visa aku kemarin Cuma sekitar 3-4 hari Visanya langsung jadi Buat kalian yang bener-bener serius Dan butuh pertolongan Aku bisa kasih Contact Agentnya Nanti kalian DM aja Ke Instagram aku At Hatoris H-A-T-H-O-R-I-S Underscore Underscore DM aja Katia Aku mau Nomor agent Untuk urusin visa Dia bisa Urus visa Kemana pun Dan dia Profesional Super bagus Nanti aku akan Kasih kontaknya Karena gak mungkin Aku kasih nomor Telepon orang Di video ini So Semoga Video ini bisa Membantu Buat kalian Kalian pejuang LDR Semoga Dilancarkan Semua Kalau ada Pertanyaan Bisa Tulis di komen Atau By DM Itu Instagram aku Good luck Semua Semangat terus And stay safe Stay healthy Jangan lupa Subscribe Like Dan share Videonya See you Di video Berikutnya Dadah 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 Dadah